Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai shapes atau bentuk Kalian bisa menemukan shapes pada tab insert di sebelah kanan pictures Ketika kalian mengkliknya, kalian akan menemukan berbagai macam bentuk Dari garis, lines, rectangles, persegi panjang, basic shapes, bentuk dasar, block arrows, panah block, equation shapes, bentuk persamaan, flowchart, diagram alur, stars and banners, bintang dan spanduk, dan callouts Keterangan, disini kalian bebas memilih bentuk yang kalian inginkan Jika kalian sudah menemukannya, kalian klik Dan kalian tinggal menekan klik kiri pada mouse, seperti ini Maka kalian sudah membuat shapes atau bentuk Jika kalian ingin mengganti bentuk, kalian tidak perlu menghapusnya, seperti ini Kalian tinggal pergi ke tab contextual format Sebelumnya kita berada disini Kalian pilih edit shape Dan kalian pilih change shape Dari sini kalian kembali bebas memilih bentuk yang kalian inginkan Jika sudah, kalian pilih Maka kalian sudah berhasil mengganti bentuk sesuai yang kalian inginkan Tanpa menghapusnya Ketika kalian sudah memilih bentuk yang kalian inginkan Kalian juga bisa memasukan kata hanya dengan mengetiknya seperti ini Kalian juga bisa mengganti gaya dari bentuk Seperti memilih gaya tema disini Kalian bebas memilihnya Mengganti warna dalam dari bentuk dengan shape fill disini Kalian juga bisa memasukkan gambar seperti ini Gambar dari komputer online atau icon Kalian bebas memilihnya Seperti ini Kalian juga bisa mengganti garis luar dari bentuk dengan menggunakan shape outline seperti ini Kalian juga bisa memberikan efek bentuk seperti ini Kalian bisa mencobanya sendiri Kalian juga bisa mengganti gaya kata yang ada di dalam sini Dengan pergi ke group word alt style di sebelah kanan Kalian tinggal memilih gaya tulisan yang sudah ada disini Kalian juga bisa merubah warna bagian dalam tulisan dengan menggunakan text fill seperti ini Garis luar dari tulisan dengan text outline Dan memberikan text effect Tentunya kalian bisa mencobanya sendiri Kalian juga bisa merubah bentuk dengan pergi ke edit shape Edit point disini Ketika kalian memilih edit point Berarti kalian akan merubah bentuk dari titik atau point dari bentuk yang ada disini Contohnya seperti ini Jika sudah selesai Kalian tinggal klik escape pada keyboard kalian Maka hasilnya akan seperti ini Selebihnya kalian bebas mencobanya sendiri Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Jika ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar Jika kalian menyukai video ini Klik like Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian Dan jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe Agar kalian bisa menemukan video terbaru G discrete-teman blues Jika kalian menemukan video terbaru Tunggu menemukan video terbaru Terima kasih.